Intro Kali ini kita akan membahas materi mengenali anemia dengan pertanyaan soal yaitu Apa ciri-ciri seseorang menderita anemia? Bahasan yang akan kita bahas seputaran anemia adalah definisinya, kejala atau cirinya untuk menjawab pertanyaan kemudian penyebab dari anemia dan nanti ada pengobatan anemia Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari anemia Anemia merupakan penyakit kurang darah karena kurangnya kadar HP atau hemoglobin, zat besi, atau kurangnya eritrosit di dalam darah Yang kedua adalah penyebab anemia Anemia dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut Yang pertama adalah pendarahan Ketika seseorang kehilangan banyak darah karena pendarahan hebat, luka bakar, dan infeksi cacing tambang Itu dapat menyebabkan anemia Yang kedua adalah gangguan pembentukan darah Yaitu diakibatkan karena kurangnya vitamin atau mineral seperti zat besi Yang ketiga adalah rusaknya sum-sum tulang Kerusakan sum-sum tulang yang menyebabkan pembentukan eritrosit atau sel darah merah menjadi terlambat Yang keempat eritrosit cepat hancur Yaitu penghancuran eritrosit yang terlalu cepat dan banyak seperti terkena penyakit malaria Yang kelima kondisi tertentu seperti kehamilan Yaitu wanita hamil dengan kandungan hemoglobin di bawah normal Dan yang terakhir karena penyakit kronis Seseorang yang memiliki penyakit kronis berpengaruh pada pembentukan sel darah merah Contohnya seseorang yang menderita kanker Yang selanjutnya adalah tentang kejala atau ciri-ciri seseorang menderita anemia Yang pertama mukanya pucat atau wajahnya pucat Kemudian dua mudah lelah Yang ketiga badannya lesu Yang keempat pusing dan seri satu kepala Untuk perempuan itu terdapat gangguan menstruasi Kemudian nafasnya menjadi pendek Yang ketujuh adalah nyari pada dada dan sering mengantuk Dan yang terakhir itu dingin pada bagian tangan dan batunya Selanjutnya kita akan membahas tentang pengobatan anemia Pengobatan anemia antara lain dapat dilakukan yaitu dengan pemenuhan zat besi Atau mineral zat besi ini Berkaitan dengan pembentukan eritrosit atau sel darah merah Zat besi ini bisa didapatkan dari makanan dan suplemen Kemudian anemia yang sudah parah itu dilakukan dengan transfusi darah Kemudian yang ketiga dengan cangkok suntum tulang Untuk non-produksi eritrosit yang lebih baik Dan yang terakhir pada anemia yang disebabkan karena penyakit kronis Harus diatasi dengan peluang obatan penyakit yang mendasari Kesimpulan yang bisa kita tuliskan dari soal ini adalah Ciri seseorang yang menderita anemia Tadi ada sembilan ya Saya bacakan lagi yang pertama adalah Wajah pucat Mudah lelah Lesung Pusing dan sakit kepala Gangguan mensurasi pada perempuan Nafas pendek Nyari dada Sering mengantuk Dan dingin pada bagian tangan dan kaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!